Intro Dengan arah pesawat yang begitu pelit lagi dan lagi kita bakal lihat ini arah pesawat yang pasti akan menyulitkan mayoritas tim Dari tim-tim yang turun sudah mau terpantau beberapa tim yang kali ini sedang gliding dan bootcamp kosong kali ini Ya sebetul banget dan nampaknya kalau misalkan sebelumnya diisi oleh satu tim Nampaknya kali ini akan coba ditinggalkan oleh tim yang terlebih dahulu turun di arah bagian bootcamp dan di arah bagian pulau alfa Udah mulai terjadi antara tiga tim Norweda dan Odomitacion juga dari bagian tim yang masing-masing di dipainan Juga akan coba diisi nampaknya atau akan coba dilewatin Ini saja mengingat dari arah bagian void dan juga mulai pecah dimana udah mulai terdengar juga baku tembak yang terjadi Antara kedua tim yang saya berkata saat di jaraknya kablo Ya berikutnya bakal juga terembak yang mau dilontarkan oleh tim Ignite Tim yang kali ini bakal bermain dengan cukup pede tapi terlihat juga tim-tim lawan yang gak ada yang menabrak mereka Tapi kalau kita perhatikan sekarang juga tampaknya sementara Masa Kimunit ke-130 belum ada lagi fight yang pecah Dia langsung di dalam kota gitu Ya sebetul dan masih berusaha untuk mendapatkan weaponnya masing-masing Tapi dari seorang Dudley udah mulai memegang M4-nya dan akan coba diganti dengan senjata UMP Nampaknya SMG akan menjadi pilihan oleh seorang Dudley dan nampaknya juga dari arah seorang Secret Masih berusaha untuk scrapping kempang untuk kompan tapi juga nampaknya penumpukan terjadi di arah bagian kau Dimana dua tim saling melirik seposisi satu sama lain bahkan di arah bagian terluar Akan coba dijaga oleh seorang Anarchy dari tim NTL Ya sudah NTL langsung mengunci juga dari tim NTR Tidak dibiarkan bergerakan yang bebas Sudah Anarchy menjaga bagian kontenar Sedangkan member-member lain yang naik ke atas high ground Tidak membiarkan NTR keluar dari area kau sama sekali Dari Anarchy sudah bergerakan akan ke di HBD tapi lain sisi dari tim Anarchy Yang bakal fight juga dengan tim Public Gang Ya sebetulnya nampaknya set-hub HBD juga akan coba dibangun Dimana satu buah knockdown didapatkan oleh seorang Anarchy Dan bakal langsung di confirm menjadi sebuah poin eliminasi untuk tim NTL Dan lihat bahkan backup juga mulai berdatangan dari arah tim NTR Tapi Anarchy kembali lagi berpindah posisi untuk bisa menjaga lagi momentum yang sudah didapatkan oleh tim NTL Ya kita bakal dari tim NTL kali ini langsung menembakkan itu player dengan mode HBD Panggilan bala bantuan pun sudah dilaksanakan Datang juga dengan beberapa teman-teman dari tim NTL dan ASA Kali ini langsung menembakkan satu pemain dari tim Peggy Dimana Nerpeko juga dipulangkan di awal-awal Ya sebetul tercuduk-cuduk satu player Tapi nampaknya juga dari Nerpeko juga terculik Trading juga terjadi antara kedua tim yang berbeda Dan lihat juga dari arah Anarchy Juga langsung disusul posisinya oleh kedua player dari arah tim NTL Untuk bisa mengepung kembali posisi dari arah tim NTL Tapi kita bisa lihat juga dari NTL Perlahan tapi pasti sedikit-sedikit berusaha untuk mundur juga Untuk bisa menjauhi jaraknya dengan tim NTL Ya tapi kita bakal begini juga dari tim NTL ya Dimana mereka kali ini bakal melakukan set up yang lebih berdempetan lagi Coba untuk menahan jarak dengan tim NTL Yang sekarang masih punya keunggulan jumlah anggota Sementara tiga orang dipulangkan karena lobby Tampaknya ada JM pun diincar oleh Satu e-sport dan dua player mereka langsung dipulangkan karena lobby Satu pemain dipulangkan, satu lagi knocked out Ya sebetul dan ternyata di early nya itu udah mulai banyak fight yang terjadi di arah bagian sunhawk lainnya Dan lihat juga dari arah tim 1 e-sport Terus menghujai peluru panas juga ke arah tim JM Dan akan coba dikepung, akan coba diburu juga Bahkan dua kompor eliminasi berhasil dibukukan oleh tim satu e-sport Ya kita bakal begini juga dari arah RQ Tampaknya bermain dengan cukup pede ini last game Jadi hajar-hajar naik dengan tim peringkat duanya Sama-sama nah tim NTL juga Iya betul banget dan mereka bener-bener kontes satu sama lain dan lihat dari arah Miracle juga akan coba diamati Pergerakannya oleh tim RRQ di mana Valdormar juga udah mulai masuk ke dalam jangkauan seorang Miracle Akan coba dikeker karena bagian depan tapi masih terhalang dengan adanya beberapa atau obstacle Tapi lemparan Molotov akan coba dimainkan nampaknya oleh seorang Miracle Iya dari kedua tim ini tampaknya nothing to lose sama-sama udah pasti lolos Jadi mereka hantam-hantam di awal dengan Valdormar terlihat cukup jelas Pray down tapi belum sampai ditumbangkan oleh seorang Miracle tadi ya 3-3 kondisinya untuk kedua tim ini tapi lihat Gak ada looting gak masalah Langsung maju langsung berperang kali ini Betul gak ada looting gak ada healingan juga Gak masalah untuk kedua tim ini yang sama-sama dipastikan Dan akan mengemankan 2 dari 5 slot untuk bisa melaju ke babak main event Dan nampaknya dari arah seorang Valdormar juga akan sedikit back off Untuk dia bisa repostin kembali untuk bisa mendapatkan looting-looting tambahannya mungkin di arah bagian scrappingan Ya dari Valdormar gak punya first aid kit yang berarti dia hanya bisa berlari-berlari dan berlari berharap tidak ada ketahuan Tapi lihat dari Mort dan juga Asah Pakai Suma akan mengge-back up ke arah seorang Valdormar dan publik geng lagi cari Dimana nih pemain RRQ Betul maka akan coba dinaiki beberapa baton dari arah seorang Bireklang Bisa membuka lagi vision lebih luas lagi Dan dari arah tim RRQ Asah Suna terlebih dahulu mengamankan di area bagian jembatan Untuk bisa menghalau pergeran dari arah tim publik Tapi publik geng nampaknya akan memilih arah rotas yang berbeda dengan tim RRQ Riu Iya tampaknya kedua ini kali ini setuju bahwa udahlah cukup lah kita pukul-pukulannya ya Coba kita maksimalin ya game terakhir ya Dan terlihat tim-tim lain try hard banget pastinya ya Karena top 2 ini pasti lolos dari 3 sampai 5 ini 3 slot masih bisa dibilang perebutan juga Dan poin mereka dari peringkat 3 sampai ke 9 itu dempetan semua Iya betul Satu game bisa merubah segalanya dan dari arah tim BNB juga masih cukup santai Terpantau dari arah bagian minimapnya Belum ada contender sama sekali Tapi contender dari arah tim NTR itu masih datang Dari arah tim NTR tapi bagian luarnya Yang high groundnya akan coba diisi nampaknya oleh tim One Esports Iya mungkin bahkan tim juga dari tim NTR ya Masih bergerak juga masih coba untuk mencari informasi tapi diserah mereka juga Beberapa tim yang langsung mengunci area yang sama Ini kayaknya semua tim bermain sangat agresif Kejar-kejaran tempel-tempelan mungkin Kita bakal melihat cukup banyak tim Cukup banyak player yang terkiki semuanya masukin zona ketiga Ya betul dan lihat dari arah seorang B Yang akan berjaga-jaga di arah bagian terluar Berusaha untuk menyembunyikan dirinya dibalik satu barang natural obstacle Dan pergerakan dari arah tim NTR Harusnya sudah mulai terbaca bahkan dari arah seorang B Mau cukup open posisi tapi masih tahan juga peluru panas Dari arah seorang B Dan itu adalah spread down, knockdown juga didapatkan oleh tim 1 Esports Ya pergerakannya juga dari seorang B Bakal masukin dengan korban pertama kali ini Dan 3 poin pertama masuk untuk 1 Esports Yang bermain begitu galak di game kali ini Mengambil keuntungan terbesar langsung coba untuk memaksimalkan poin dari eliminasi pada kali ini Ya sebetul dan Anarchi juga harus bisa mewaspadai posisi dari arah tim 1 Esports Langsung ditroboskan Begitu saja akan coba dijaga angle-nya dari seorang Anarchi Berbeda di arah bagian broken wall yang sudah dilakukan Jumping sudah dilakukan dan lihat double pick Dari ada 2 player 1 Esports Berhasil bisa menumbangkan player dari arah tim NTR Yang tadinya perusahaan untuk nge-kontes ke arah tim NTR Ya perusahaan juga tampaknya Satu demi satu player mulai bertumbangan di awal permainan Kayaknya ini benar-benar bare-bare full sih Tim-tim yang pede bermainnya pede banget Dan malah tim yang hati itu belum terlalu menunjukkan permainan galak mereka Ya betul banget dan nampaknya dari arah tim NTR juga terlebih dahulu Meninggalkan di area Kau dan dari arah satu Esports Akan kembali lagi melanjutkan rotasi mereka setelah berhasil bisa menculik Dua player bahkan dari arah tim NTR Oke kita bakal lihat kayaknya juga dari North Turnal Araksa Bakal bertahan kali ini melakukan proning-proning Hanya tinggal berdua kali ini ya Mengharapi satu Esports yang begitu ramai Zona pun berjarak 800 meter dari posisi mereka Tanpa kendaraan ini bukan jarak yang mudah untuk ditempuh tentunya Tapi ini last game yang benar-benar gue gak masuk ke ini sih Ekspektasi gue adalah Marty Gue kira bakal pasif ternyata rusuh banget Wow dan nampaknya juga kerusuhan Akan coba dibuka juga dengan lemparan granat dari arah seorang Dave Masih belum bisa menumbangkan Bahkan ada BK Fire juga dan lihat Masih belum tentu bergerak begitu leluasa di arah bagian bawahnya Akan coba dijaga dan dari Dave belum bergerak sebangkit Tapi lemparan granat yang lebih-lebih connect Untuk bisa menumbangkan player dari arah tim AF Yes tadi AF kali ini kehilang Atau member mereka yang lagi berjaga di bagian pos Meskipun dia kenokin satu player Tapi player yang dia kenokin bisa di revive secepat Empatnya kali ini AF punya satu member lagi di belakang Akan kaya dia muncul Atau akankah dia bermain dengan lebih sabar Tampaknya belum keluar dari pertahanannya Yes betul dan nampaknya juga ada penyebaran cukup luas Yang dilakukan oleh tim AF Sehingga untuk memberikan backup satu sama lain sedikit terlambat Dan lihat dari arah tim Ignite Berhasil bisa mengantongi dua total point Elibasi untuk saat ini Dan fightnya benar-benar pecah dari early game Ini menjadi sunhawk yang agresif Untuk game kita yang terakhir Kak Vlo Yes sunhawk yang agresif Dan ini dia juga airdrop yang mulai terpantau Masukin menit ke sembilan Kita lihat kali ini sudah ada 9 orang di pulang Karena lobby Cukup banyak fight yang terjadi Dan kali ini yang gue perhatikan adalah Tim-tim itu banyak yang fight di area yang sama Tapi buat tim-tim yang masih Ibaratnya poin yang masih aman-aman aja Mereka bermain sangat defensif Ya betul banget Dan juga napaknya defensif Juga akan coba dibangun oleh tim Frost Bad Boys Dimana mereka punya compound Akan coba mereka secure Sama halnya dengan tim public Geng yang tadi di early-nya Sempat fight dengan tim RQ Sekarang udah mulai touch on juga di arah bagian finance Untuk menyisiri area-nya saat ini Dan masih cukup nyaman juga posisi mereka Mengingat di arah bagian minimap Tidak terpantau akan ada contender lanjutan lagi Untuk tim public game saat ini Ya tapi kita bakal lihat dari public game Kilangan satu member di awal-awal Tentu gue gak tau diri rencanakan atau enggak Tapi mereka bermain sangat agresif di awal permainan Tapi sekarang sudah bermain lebih aman lagi So kita masukin menit ke 10 Zona pertama udah mulai otwin nutup Zona kedua akan terbentuk Pastinya tempoh permainan akan semakin meningkat lagi Ya sebetul Dan DG juga sudah mulai membagi setup split-nya Untuk bisa mengumpulkan informasi lebih jauh lagi Terhadap tim DG Slayer Mereka juga masih bisa beruntuk bergerak Di arah bagian sekitaran open field-nya Dan akan coba mencari Pergerakan dari tim-tim lawan Dan nampaknya dari arah tim TK Sudah mulai diketahuin juga Posisinya dari arah tim DG Slayer Dan sementara kita bakal lihat juga Dari beberapa tim mulai melakukan rotasi Dari tim satu e-sport Mereka terpantau menggunakan kub RB Maju ke depan Zona pun masih berjarak 600 meter Dengan waktu masih cukup lama lah Zona-zona awal itu agak lama dari sunhawk Tapi zona nanti ke zona kelima, ke enam, ke tujuh, ke delapan Itu cepat tempohnya Ya sebetul Dan untuk saat ini jarak 600 meter Yang harus ditempu oleh tim satu e-sport Dengan mereka sudah bermodalkan Total 4 poin Dan akan coba dicari lagi Dan kita akan fokus di mana Dari arah tim TK Berusaha untuk memberikan perlawanan Dan ke arah tim Frost Bad Boys Tapi nampaknya spray-nya dilakukan oleh seorang Frost Masih belum bisa mampu menumbangkan player Dan nampaknya Acer culik dari Eagle yang berbeda Dan sudah didapatkan Bahkan confirm eliminasi poin Berhasil bisa diamankan oleh seorang Bad Boy Ya kembali poin dikantongi kali ini Dari tim public gang Kembali cuma untuk menahan posisi mereka Dari Frost Harus menahan gempuran dari public gang Yang kali ini sudah bermain sangat-sangat pede Spray-down dilakukan Tapi malah dari pemain dari Frost Yang dalam kondisi cukup low kali ini Dari mereka juga RTK Yang melakukan penguasaan di bagian high ground Dan lemparan bom jarak jauh dari tim public gang Belum menemukan targetnya di balik rumah Ya sebetul Dan nampaknya healing sudah berhasil dilakukan oleh seorang Sansan Tapi nampaknya posisinya juga masih belum aman Karena akan dapat diburu lagi Nampaknya juga dari arah player lain dari tim Frost Bad Boys Akan coba diburu juga posisinya oleh seorang Smash Yang benar-benar berani banget Untuk bisa membuka firing-nya ke arah tim Frost Bad Boys Dari public gang Mereka cukup terjepit Sekarang di bagian high ground sudah diisi oleh tim-tim lain Mereka perlu mencari calon pertahanan lawan Dan cuma mendobraknya Tapi so far Zona pun masih di arah mereka Mereka gak perlu terlalu pindah terlalu jauh kali ini Tapi dari Swan Sekarang ini bakal bertemu targetnya Tapi belum sampai bisa menumbangkan target yang diincar tadi Dari Swan Sekarang ini bakal coba kembali reposition Mencari informasi di sekitar Dan gak enak ke final ini Kalau kita kelamaan Kita bakal dikunci di semua bukit-bukitnya Iya, iya betul Dan juga nampaknya hal tersebut yang terjadi di Antara tim public gang Juga tim TK yang berusaha untuk mengemankan di arah bagian higher groundnya Dan nampaknya dari arah fans Akan mengambil keputusan untuk bisa berotasi kembali Untuk bisa menghindari fight-nya dengan tim TK Tapi lihat dari arah seorang frame Masih berusaha untuk menutup vision aja Perluan yang dilakukan Untuk bisa menghalau penglihatan dari arah tim public Dan juga nampaknya Lihat dari arah seorang sansang Berusaha bisa menumbangkan player dari tim TK Yaitu seorang feltway Tapi dari Frost Kini bakal bertahan juga kali dibalik beberapa perpohonan Dan sudah menuju ke bagian high ground kembali Dimana TK sudah melakukan set up Dan mungkin akan langsung mengeluarkan peluru-peluru panas Ke arah seorang sansang Yang kali ini genok juga Terima headshot dari tim TK Langsung di pelanggara lobby Dari tim Frosty gak menyisakan dua member mereka 51 player masih live Dengan 15 tim yang berbeda Dan juga masukin menit ke-13 kali ini Iya betul Dan lihat juga posisi dari Antara dua tim Yang berbeda juga saling berdekatan Dan nampaknya dari arah seorang Zero tuh Masih belum bisa mengetahui Ada seorang player dari arah tim Todd Geng yang bersembunyi tepat Di dekat mereka saat ini Dari Aslan juga berusaha Untuk nge-clearing juga Dari area bagian compound Dan lihat dari arah seorang Ika Peluang yang beri dilakukan Untuk tidak memberikan informasi Lebih lanjut lagi Ke arah tim yang saat ini Terdekat dengan mereka saat ini Tapi dari Pika Apakah coba melakukan perangkakan Kini menuju ke bagian-bagian Yang lebih dekat dengan area rumah Sedangkan dari timur kota Memantau ke area Frosty Dan yang begitu Ciamik langsung ditumbangkan Targetnya tapi belum sempat di-end Oleh seorang Bioza kali ini Ya betul dan berat lagi Lebih maju lagi nampaknya Dari arah seorang Bioza Kan berusaha untuk memangkas lagi Posisi dari arah Frosty Bad Boys Dan lane pick Karena bagian kanan Dari seorang friend Masih belum bisa nge-pick Dan itu dilihat Dari arah Frosty Bad Boys Harus dipukul mundur posisinya Oleh tim timur kota Yap dari timur kota Kali ini bakal harus bertahan juga Di bagian high ground Terus meng-clear area-area mereka Karena dari tim PG Masih ada juga kali ini Dari area RQ Mau terpantau masuk ke area zona juga Ini adalah zona yang ketiga Kalau gak salah Dan kali ini bakal coba dikuasai Oleh tim-tim yang masuk ke area Perbukitan Painan Mayoritas nempel di area Painan Ya betul banget Dan juga nampaknya Di area bagian terluar Masih ada beberapa tim Yang masih stay di area bagian Pulau Bravonya Untuk mereka bisa melakukan Penyeberangan kembali Dan nampaknya Lihat dari area angle Berbeda Bioza juga tertekadun Juga dari area angle Tim Degislayer Boboho Juga nampaknya Sudah mulai masuk dalam Jangkauan seorang different Ya jadi bakal Terseran different Bakal melakukan spread down Ke area Boboho Yang kali ini terkena Peluruhnya cukup panas Tapi gak sampai tertumbangkan Sedangkan tim Morkota Untuk mereka positive knockout Setelah lagi Masih melakukan healing Dan dari seorang different Terus memberikan pressure Ke area Boboho Yang ada di balik Satu pintu kali ini Ya betul Healing-healing juga Sedang dilakukan Oleh seorang Boboho Untuk bisa menambah lagi Puni-puni SP nya Mereka saat ini Dan Apakah juga dari Tim Degislayer Masih ke pesantai juga Mereka tidak mau terlalu Terburu-buru Untuk bisa mengambil Sebuah keputusan Akan coba mengamati Terlebih dahulu Pergerakan dari tim-tim Masih tersisa saat ini Dari seorang pepeng Ini bakal cuman Ngebuka informasi Dia cukup terjepit Di balik batu Kirinya ada pohon Kanan juga ada beberapa Rumputan yang gak bisa Ini ya Yang menghalangi dia Untuk mendapatkan informasi Yang lengkap Karena sekarang dari seorang pepeng Lagi cuman memainkan visionnya Coba cari Dimana letak lawan-lawannya Karena dari posisi DG Cukup enak nih Compound Dan juga high ground Ya betul banget Dan juga lihat Dari arah tim TK Tim TK juga sudah Mulai terkikis HP nya Sedikit-sedikit Berusaha untuk mendapatkan Knockdown yang keberapa kalinya Untuk tim TK Dan di arah bagian luar Dari tim itu Tim DG Slayer juga berusaha Untuk menjaga Area mereka masing-masing Bahkan knockdown Juga nampaknya Harus diderita kembali Oleh tim timur kota Ya betul Tapi itu bakal tim juga Dari DG Slayer Mereka tampaknya Bermanfaat defensif Lagi cuman menemukan Korban-korban tambahan Juga dengan seperi Dan jarak jauh Tapi Di sekitar mereka TK sudah mulai mengunci mereka Tim lain juga sudah mulai mengunci mereka Tapi dari tim RRQ Mulai terkeluar di pertahanan mereka Dan bakal bertemu dengan Tim Timur kota Di mana asal Langsung di HB di balik Balasan ke arah Tim RRQ Riu Ya sebetul Dan nampaknya Dari arah Feldback Juga akan berusaha Untuk mendapatkan Satu buah shotnya Karena tim RRQ Tapi mesti terhalang Dengan beberapa obstacle Dan Mord Akan coba mengitar Di arah bagian sebelah kiri Dan nampaknya juga Akan coba di follow up juga Pergerakan mereka Mengingat RRQ Menisahkan dua player Terakhir mereka saat ini Ya Tapi terlihat dari tim RRQ Meskipun sudah auto lolos Mereka masih coba Untuk bermain secara maksimal juga Pengen maksimalkan Poin total mereka Pada kesempatan Enam game kali ini Ya betul Dan masih berusaha Untuk meningkatkan juga Awareness mereka Terhadap keberadaan Dari tim-tim melawan Contohnya dari arah Tim BNB Yang sudah di pantau Tapi nampaknya Dari arah tim GME Sport Yang terlebih dahulu Dipantau posisinya Oleh tim itu Dari arah seorang Mong Berusaha untuk mendapatkan Pundi-pundi poin LMS yang pertama Untuk tim itu Tapi dari Mong Tadi sayang sekali Gak bisa menumbangkan targetnya Dan malah lepas Target yang diincar Tapi kali ini Dari Mong kembali Dengan spray yang bikin camik Hampir menumbangkan player Dari TK Yang dibawa cukup low Dan harus terpaksa Melakukan healing terlebih dahulu Mong dengan posisi proning dia Angle enak banget sih Ngebuka kedua tim sekaligus JM dan juga TK Ya sebetul Tapi nampaknya Lihat dari arah seorang ulat Juga akan coba diburu Dengan dibakarkan saja Posisinya mereka Tapi masih belum bisa menumbangkan Player dari arah tim GME Sport Sementara dari arah seorang Mong Masih berusaha untuk Membidik anglenya Ke arah posisi dari seorang ulat Dan kompaunnya Akan coba dihujani Granat nampaknya Dari bagian atas Dan akan coba meletup Dan ulat Cukup terkikis HPnya Menyisakan seperempat HPnya Saat dibakarkan granat Kedua kalinya berhasil Bisa memulangkan Dari arah seorang ulat Ya Sekarang kita bakal bikin juga Dari seorang ulat Di pelanggar lobby Dan dari TK Kembali menambah poin-poin Yang pastinya Bakal sangat penting Dalam perebutan Top 5 kali ini Kita bakal pindah ke arah Kronos tim yang sempet Benar-benar galak banget Dengan Satu main mereka Bahkan mendapatkan Tujuh eliminasi se-game Sekarang kembali terpantau Di area painan Memasuki circle kita yang keempat Ya sebetul Dan dari public game Juga nampaknya Masih belum berpindah Di area bagian painan Mereka masih cukup stay Dan kedatangan tamu lainnya Itu dari arah tim Kronos Yang masih berusaha Untuk scrapping area to area Untuk bisa menguasai Area bagian painan Dan circle Juga nampaknya Sudah kembali Menjalankan tugasnya Untuk saat ini Dan knockdown juga Dirasakan kembali Di tim BNB Dengan ada spray down Yang dapatkan sama Hal lain dengan Dewar Yang berusaha untuk memberikan Warnya juga ke arah tim-tim lainnya Ya waktu itu bakal jadi spray down Kembali dilakukan oleh Tim BNB Dimana Dewar Kembali menemukan targetnya Tapi sayang sekali Belum bisa di end kali ini Dari Dewar Hanya punya satu first aid kit Yang tersisa Boosting juga sangat terbatas Ini Dewar Sangat sulit Untuk bertahan Lebih lama Di dalam area check ini Ya sebetul banget Bahkan Satu demi satu playernya Juga harus dipulangkan Karena lobby Menyisakan dua player aktif Untuk BNB Hydra Dan Lihat juga di area bagian luar Sangat fight yang boleh pecah kembali Dan dari arah seorang aslan Bermain cukup berbeda Dengan arah satu tim itu Bermain di area bagian open Akan coba men-scouting lagi Ke arah bagian terluar Busa untuk mengintai Keberadaan dari tim-tim Masih tersisa Bahkan dari arah tim Toadgang Mouth Berhasil bisa menumbangkan juga Player dari arah tim NTR Ya dari tim RRQ Tampaknya Mort Tertangkap Dan di HBD kembali Menyisakan Valdemort Seorang diri Kayak ini dari Valdemort Beran-beran gak bisa Keterlalu kemana-mana lagi Last player standing Dari tim RRQ Tapi Di sisi lain Tim-tim lain Masih bener-bener pengen Maksimalin poin mereka Ini last chance tentunya Untuk semua tim mengumpulkan poin Dan lolos ke top 5 Dan dari peringkat 3 Sampai peringkat 9 Poinnya di pen-dempetan Ya betul Dan apalagi Area yang saat ini Masuk ke dalam bagian circle Itu udah bener-bener open banget Dan bahkan Dari arah tim Ignite pun Juga digugurkan Satu-satu Bahkan Big Team Peace Akan coba diamankan Anglenya oleh seorang Norio Tapi masih belum bisa Mampu menumbangkan player Dari arah tim TK Tapi dari Kronos Mereka ada yang knockout juga Kali ini Menyisakan dua yang masih aktif Tapi dari Sonic Langsung menghabili lawannya Mendapatkan poin tambahan juga Kronos Ledip Bakal cuma-cuma merangkap Ke arah teman-temannya Di sini Kronos kembali harus berpindah Tapi kondisi mereka tinggal Dua yang masih aktif Mereka harus juga melawan Banyaknya tim yang masih numpuk Di sisi area painan Oke Akan coba dibakarkan Di area bagian lantai 2 Tapi ternyata Tidak ada target Yang dituju oleh tim Kronos Dan juga nampaknya Bungkus Akan coba membungkus posisi Dari arah tim public Yang sebenarnya dilakukan Dari arah-arah bagian depan Tapi knockdown Masih belum bisa didapatkan Oleh seorang Bungkus Ya tadi Bungkus Pakal masuk ke depan juga Membuka vision Bagi teman-temannya Karena Ledipun harus Dari 5 secepat-cepatnya kali ini Zona berjarak 250 meter Bukan jarak yang dekat Apalagi memulai maski Late game Ignite Terus ditahan oleh tim tim Kota yang tidak membiarkan Lawannya bergerak Keluar dari area Bebatuan Meskipun sedang melakukan Smoke set up Ya sebetul Dengan bermudahkan Satu buah pos Bukan untuk mengobrak Abrik pertahanan Dari arah tim Ignite Yang bener-bener open banget Bahkan dari arah bagian smoke-nya Juga akan coba Diset up dengan sangat rapi Juga untuk tim Ignite Karena gencaran peluru Dari arah tim timur kota Itu bener-bener panas banget Bahkan dari Tot Gang Udah-bener tanggung juga Bahkan kalau terjadi Bakal lihat peronik shop-nya Yang bener-bener connect banget Berhasil menumbangkan player Dari arah tim Tot Gang Tapi lihat dari bagian belakang lainnya But way But then memberikan belakang Tapi knockdown juga dirasakan Oleh tim timur kota Dan lihat bahkan Tot Gang Disapu bersih posisinya Oleh tim timur kota Timur kota baru masukin Menit 20 Sudah mengantungi 12 eliminasi Kalau mereka chicken Dengan jumlah eliminasi yang tinggi banget Bisa aja loh Mereka lolos Dari game terakhir kali ini Dan masuk ke top 5 Tapi sebelum kita bakal lihat hasil akhir Kita masih menjalankan Proses menuju ke akhirnya kali ini Ya sebetul Dan dari arah tim 1 eSports Dari arah tim timur kota Juga kembali lagi menambah Pundi-pundi poin Kili 13 poin Berhasil bisa diamankan Oleh tim timur kota Dan akan coba dicari yang Ke 14 kalinya Berusaha untuk mendapatkan Lagi busingan poin Yang cukup melsat Dari arah tim timur kota Timur kota Baru-baru mengamuk Di game kali ini Menggunakan kesempatan Di last chance Sekali itu mencoba Memaksimalkan poin mereka Tapi tampaknya Sudah tim dipulangkan juga RRQ pulang di posisi ke 7 Pertama kalinya Terusun nih kayaknya Iya betul Selama total 6 game Yang dinainkan oleh tim RRQ Ryu Dan lihat juga dari Arah tim The Gaslyer Itu dia masuk ke Berbagai center Yang dimana Akan coba dilirik posisinya Oleh berbagai tim Yang berbeda Contohnya dari arah Tim G-Space Commander Dari tim E5 Pak Adi Akan semakin terdekat Dan melihat Pergerakan dari arah Seorang Pepe Akan tiba diburu langsung Dimana dari seorang Adi Cukup lalu juga Berusaha menemukan BKM Tapi knockdown Harus berdasarkan Lebih dahulu oleh tim E5 Nampaknya disini Dan bahkan lihat Bone Moon Dan juga jam tertumbangkan Dan trading juga terjadi Antara dua tim yang berbeda Bahkan lihat Sebenarnya dari smoke Dilakukan oleh seorang Pepe Yang berusaha untuk menguji Kembali posisi dari arah Tim E5 Wah Adi Yang connect dari arah Seorang Adi Berusaha menemukan Player dari arah Tim DG Slayer Tapi dari DG Slayer Situasi Adi spray down Dan meratakan Tim DG Slayer F5 Bertahan berkat One Man Show Dari seorang Adi Wow ini posisi kelas men Semakin terobrak-abrik lagi Apalagi pertahanan tersebut Diobrak-abrik kembali Dengan lemparan-legan Bergerak-bergerak Bergerak-gerak Tapi nampaknya DG Slayer Mau juga cukup bahaya Tapi backup Air yang luar biasa Ditunjukkan dari arah Tim itu Dan sebetulnya Dari arah tim timur kota 15 poin Dikantongi saat ini Ya ini minimal Mereka kantongi 25 poin Berkat 15 eliminasi Mereka kantongi juga Kali ini Tapi dari timur kota Mereka pasti mau lebih Mereka pengen memaksimalkan poin Mereka sebanyak mungkin Di game terakhir kali ini Karena gak ada yang tahu Banyaknya tim yang tumbang Banyaknya eliminasi yang tersebar Kita gak tahu Berapa poin Yang dibutuhkan Terlolos kali ini Ya betul Dan tiba-tiba Tersisa 3 tim Dengan total 10 player Yang masih alive Bahkan dari arah tim TK Terus menghujani Granat Ke arah tim itu Dan Feltway Granatnya Colnick Belas bisa menumbangkan player Dari arah seorang SWAT Lemparan bom kembali Dilontarkan kali ini Menuju ke arah Seorang SWAT Tapi belum koneks secara utuh Tapi dari Feltway Gak banyak ruang gerak dia Kanan ada lawan Kiri ada lawan Dan sekarang ada tim TK Cuma bisa berharap Tim-tim lain masuk Dan bunyok-bunyokan Ya betul Dan dari seorang Feltway Juga berusaha untuk Melebarkan sapi Kembali ke arah bagian kiri Dan lihat ada terobosan Dibangun oleh tim 1 eSports Udah berhasil Dan berusaha untuk Perangin dilakukan juga Untuk bisa menutup lagi Anglenya ke arah tim TK Dari tim 1 eSports Bertahan juga Tapi bom yang koneks Tadi itu Monk Langsung menumbangkan Pemain dari 1 eSports Sekali ini Monk kembali melontarkan Bom ke arah yang sama juga Monk masih bertahan juga Mengarapin Feltway Dan juga satu pemain lagi Different kayak ini Dari tim TK Ya sebetul Dan lihat dari bagian high ground Dari seorang B Berhasil bisa menculik juga Player satu persatu Dari tim itu Tapi trading juga terjadi Dimana ter-knockdown juga Tapi Feltway Terus mendekat BK Poin yang luar biasa Dimana Violet Juga tertumbangkan Karena bagian lobby Dan lihat Dari tim timur kota Bener-bener on fire Banget di game kita kali ini Ya timur kota Sudah mengantongnya Juga se-eliminasi Tapi terdia dari Ane Tampaknya Melakukan posisi yang cukup enak Untuk menumbangkan Pemain dari tim itu Tapi dari TK Bakal ditumbangkan Dua player dari tim itu Tersisa Kita bakal tinggal ini Last battle Ada satu eSports Menghadapi tim itu Ya sebetul Posisinya tiga Melawan satu Dimana last man standing Untuk tim satu eSports Dari arah seorang Ane Yang akan diburu Dan ini dia dari seorang donko Berhasil bisa menangkan Last man standing Dan winner-winner Chicken dinernya itu Berhasil bisa diamankan Oleh tim action eSports Yes Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.